Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu teman-teman dan bapak ibu Kali ini saya akan mencoba mengintegrasikan PAK konvensional Menuju ke PAK atau angka kredit integrasi Sesuai dengan amanat peraturan Kepala BKN nomor 3 tahun 2023 Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengintegrasikan Angka kredit dari golongan 3C Dari golongan 3C kita jadikan menjadi nilai angka kredit yang integrasi Seperti kita ketahui bersama teman-teman dan bapak ibu SKPAK yang kita terima adalah seperti ini formatnya Ini saya ambil dari format SKPAK lama Kemudian dari SKPAK lama ini akan saya Saya akan Konversikan menjadi nilai angka kredit yang integrasi Dari nilai angka kredit ini Dari nilai angka kredit ini kita mulai dengan memindahkan ke format yang baru Datanya seperti ini bapak ibu Untuk data personal atau nama ini tidak perlu saya tuliskan Dan langsung saja kita menuju ke nilai angka kreditnya Disini dari format yang ada Formatnya seperti ini Jadi disini ada nilai lama Baru kemudian jumlah Disini ada unsur utama Unsur utama itu meliputi pendidikan, tugas pokok, dan pengembangan profesi Kemudian yang kedua ada unsur penunjang Baik, kita mulai memindahkan yang pertama adalah dari unsur pendidikan Dari PAK lama yang biasa kita ambil dari lamberan 5 Disini unsur pendidikannya adalah 100 Kita pindahkan disini 100 Kemudian tugas pokoknya adalah Tugas pokok ini terdiri dari Tugas pokok ini adalah 169 Kita bedakan disini Kemudian ada pengembangan profesi Disini pengembangan profesi ini terdiri dari Ada tiga yang pertama adalah pengembangan diri Publikasi ilmiah dan karya inovatif Disini kita jumlahkan Ketemunya adalah 40 Jadi disini kita tuliskan 40 Kemudian disini menjumlah Otomatis menjadi 309,8905 Kemudian unsur penunjang ini kita ambilkan 18,85 Unsur penunjangnya adalah 18 ini 18,850 Jadi kita tuliskan disini Jadi jumlah dari nilai angka kredit Dari jumlah angka kredit lama adalah 328,741 Berarti benar teman-teman Kemudian dalam Proses penilaian ini mendapat nilai baru Nilai baru dari tugas pokoknya adalah 10,6 Ini kita ambil dari 10,6 ini Kemudian dari Pengembangan keprofesian mendapat 2 Jadi kita pindahkan disini 2 Kemudian kita jumlahkan Kemudian kita lihat unsur penunjang Unsur penunjang disini mendapatkan 1 Jadi kita pindahkan disini 1 Kemudian disini Otomatis menjumlah Dari unsur utama jumlahnya adalah 322 Kita lihat 322,52175 Betul Kemudian unsur penunjangnya Penunjangnya yang merupakan Unsur lama dan baru Mendapat 19,85 Kita lihat betul Kemudian jumlah akhirnya adalah 342,37175 Ini adalah Nilai angka kredit dari Dari Angka kredit konvensional Kita sudah pindahkan Untuk selanjutnya Kita Menuju ke format yang 2 Yaitu Format Formuler Penghitungan dan akumulasi Angka kredit pada penilaian integrasi Disini Otomatis data pribadi Nanti Tidak perlu Kita tuliskan Kita menuju langsung ke Penghitungan penyesuaian Angka kredit integrasi Dari jumlah angka kredit Yang diperoleh tadi adalah 342,37175 Disini adalah Nilai dari PAK konvensional Kita tuliskan Disini Nilai angka kredit Yang diperoleh konvensional Disini Kemudian disini Ada nilai dasar Nilai dasar Untuk jenjang 4C Adalah 200 Kita kembali ke tabel Untuk mengingat adalah Dari 3C Nilai angka Nilai dasarnya Ini adalah 200 Maka disini Kita tuliskan 200 Kemudian Disini Angka kredit Yang dinilikan Pada penilaian integrasi Adalah berarti Nilai jumlah Kumulatif Dari angka kredit Konvensional Dikurangi Dengan nilai integrasi Untuk golongan Digasi Adalah 200 Jadi Nilai kumulatif Angka kredit Integrasi Adalah Menjadi 142,371,75 Jadi Dari nilai konvensional Untuk dijadikan nilai integrasi Untuk golongan 3C Dikurangi nilai dasarnya Adalah 200 Sesudah ketemu nilai Kumulatif integrasi Maka kita akan Menuju ke Format berikutnya Yaitu adalah Formuler Perhitungan Kebutuhan Kekurangan Angka kredit Kita langsung saja Ke format nilainya Nah Disini Ada 2 kolom Dari Format Perhitungan Penyesuaian Angka kredit Dari konvensional Ke integrasi Tentu Dari konvensional Ini ada Di sebelah Kiri Kemudian Yang Yang angka kredit Integrasi Di sebelah Kanan Dari nilai Angka kredit Konvensional Ini kita pindahkan Dulu Nilai 100 Ini tadi kita Ambil dari PAK lama Disini Nilainya adalah 100 Kemudian Disini Tugas pokoknya Adalah 180 180 Ini Kita ambil Dari sini Tugas pokoknya Kemudian Ada pengembangan Propasi 42 42 Disini Jadi ini Otomatis Sudah kita Rumuskan Nanti ketika Kita mengisi PAK lama Ini Otomatis Disini akan Langsung Terisi Karena sudah Saya hubungkan Rumusnya Nilai Total Dari angka Jumlah total Dari nilai Angka kredit Konvensional 342 371 Ini Sama Kemudian Kita sekarang Bagaimana Caranya Untuk Mengkonversi Dari Angka kredit Konvensional Menjadi Angka kredit Integrasi Dari Nilai Komunatif Integrasi Yang kita Ambil dari Sini Tadi Adalah 142 371 Kita Selanjutnya Kita Untuk Mencari Nilai Tugas Jabatan Nilai Tugas Jabatan Ini Disini Ketemu 100,371 1 371 75 Berasal Dari Nilai Komulatif Integrasi Yang sudah Kita Peroleh Dari Sini Dikurangi Dari Nilai Unsur Penunjang Dan Pengembangan Profesi Disini Ketemu Nilai Tugas Jabatan Adalah 100,371 75 Nilai Pengembangan Profesi Ini Seperti Kita Salin Atau Kita Dapatkan Dari 42 Disini Nilai Penunjang Bapak Ibu Dan Teman Teman Kemudian Kenapa Unsur Penunjang Ini Bisa Bisa 0 Kita Tuliskan Nilai Unsur Penunjang Ini Kita Tuliskan Apabila Jumlahnya Melebih 20% Dari Nilai Tugas Jabatan Ini Teman Teman Bapak Ibu 20% Dari 100 Itu Kan 20 Poin Ya Bapak Ibu 20 Poin Karena Unsur Penunjang Lama Ini 19,85 Artinya Di bawah 20 Maka Disini Kita Tuliskan 0 Karena Tidak Melebih 20% Dari Nilai Angka Kredit Tugas Jabatan Oke Disini Nilai Angka Kredit Integrasi Sudah Ketemu Yaitu Terdiri Dari Nilai Tugas Jabatan Kemudian Angka Kredit Pengembangan Profesi Unsur Penunjang Jumlahnya Adalah 142,371,75 Selanjutnya Setelah Kita Ketemu Nilai Angka Kredit Integrasi Ini Maka Selanjutnya Kita Akan Menuju Ke Formuler Yang Terakhir Formuler Terakhir Ini Adalah Penetapan Angka Kredit Akredit Di Disini Untuk Format Atasnya Sama Dengan Format Format Yang Terdahulu Langsung Saja Kita Menuju Ke Penetapan Angka Kredit Penetapan Angka Kredit Ini Terdiri Dari Beberapa Unsur Disini Ada 5 Unsur Bapak Ibu Kemudian Yang Dita Isikan Disini Karena Kita Baru Mengkonversi Nilai Ini Nilai Angka Kredit Integrasi Tadi Kita Pindahkan Disini 100,37 Kita Ambil Dari Nilai Integrasi Ini 100,371 Kemudian Untuk Nilai Pengembangan Profesi 42 Ini Kita Ambil Dari Sini 42 Kemudian Nilai Unsur Perunjang Karena Tidak Lebih 20% Dari Nilai Tugas Jabatan Tugas Jabatan Maka Kita Tuliskan Dengan Angka 0 Jadi Untuk Jumlah Nya Adalah 142 37 Kemudian Bapak Ibu Dan Teman Teman Selanjutnya Disini Kita Akan Menuju Ke Format Berikutnya Yaitu Angka Kredit Minimal Yang Harus Dipenuhi Untuk Kenaikan Pangkat Jenjang Ketiga Di Golongan 3C Ketiga D Adalah 100 Untuk Nilai Kenaikan Pangkat Kemudian Angka Kredit Yang Harus Dipenuhi Untuk Jenjang Jabatan Adalah 200 Kemudian Dari Pengembangan Propesi Yang Dipeseratkan Adalah 6 Seperti Kita Lihat Di Tabel Disini Untuk Kenaikan Golongan 3C Ini Adalah Angka Kredit Kenaikan Pangkat Minimal Adalah 100 Kemudian Kenaikan Jenjang Adalah 200 Disini Kita Tuliskan 100 Dan 200 Kemudian Pengembangan Profesi Ini Kita Ambil Dari Sini Untuk Kenaikan Dari 3C Ketika D Maka Diperlukan Nilai Pengembangan 6 Poin 6 Poin Ini Kita Tuliskan Disini Teman Teman Dan Bapak Ibu Kemudian Untuk Mencari Apakah Nilai Kita Cukup Atau Masih Kurang Caranya Adalah Nilai Yang Diperseratkan Minimal Ini Adalah Nanti Kita Kurangkan Dari Nilai Yang Diperoleh Nilai Yang Diperoleh Dari Tugas Jabatan Ini Adalah 100 37 Jika Dikurangi 100 Maka Masih Mempunyai 0 37 Artinya Berarti Sudah Melebihi 100 Yang Diperserakan Berarti Untuk Kenaikan Pangkat Ini Sudah Bisa Dipertimbangkan Kemudian Yang kedua Adalah Dari Unsur Kenaikan Jenjang Jenjang Jabatan Mengapa Ini Dari Penjumlahan 0 Ditambah 100 Kuma 37 Menjadi 130 Angka Ini Berasal Dari Kelebihan Dari Nilai Pengembangan Profesi Diperseratkan Adalah 6 Bapak Ibu Jadi Disini Untuk Nilai Pengembangan Diri Hasil Akhirnya Adalah 42 Dari Nilai Pengembangan Profesi Yang Diperoleh Nilai Pengembangan Profesi Integrasi Yang Diperoleh Adalah 42 Dikurangi 6 Kenapa Angka Jumlah Dari Kegiatan Tugas Jabatan Ini 0 Ditambah 100 Menjadi 130 Koma 37 Ini Berasal Dari Kelebihan Nilai Pengembangan Profesi Yang Diperseratkan Disini Untuk 3 C Adalah 6 Maka Dari Perolehan 42 Dikurangi 6 Ini Masih Menisahkan Angka 36 Jadi Angka 36 Ini Ditambah Dengan Nilai Kegiatan Tugas Jabatan Maka Menjadi 130 30 37 Kemudian Selanjutnya Kita Akan Menghitung Nilai Jenjang Jabatan Nilai Jenjang Jabatan Yang Diperseratkan Minimal Adalah 200 Jadi 130 37 Dikurangi 200 Masih Kurang 69 63 Jadi Untuk Kenaikan Jenjang Jabatan Ini Karena Masih Belum Memulih Salat Minimal Yang Diperseratkan Maka Yang Persangutan Belum Dapat Dipertimbangkan Untuk Kenaikan Jabatan Guru Muda Dengan Pakat Penata 3D Begitu Teman-teman Dan Bapak Ibu Sedikit Mengenai Bagaimana Cara Mengkonversi Dari Nilai Angka Kredit Konvensional Menjadi Angka Kredit Integrasi Semoga Bermanfaat Apabila Ada Sesuatu Yang Ditambahkan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Demikian Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax